Musik Ada sebuah kitab yaitu Pustaka Raja Purwa yang menyebutkan disitu adanya sebuah letusan gunung yang sangat besar yang terjadi pada tahun 4.016 Masei yang dituliskan disitu ketika meletus dia memisahkan pulau Jawa dari pulau Sumatra dan efek dari letusannya itu juga menimbulkan banjir yang sangat besar sampai ke daratan mungkin kaitannya dengan tsunami yang dikatakan mencapai gunung Kamula diduga gunung Kamula ini adalah nama lama dari Gunung Gedi jadi boleh jadi sebenarnya apa yang direkomendasikan sebagai kiasan penggambaran betapa dasyat peristiwa pada saat itu Catatan dari pemerintah Hidya Belanda berdasarkan manuskrip dari dokumen-dokumen Jawa kuno itu disebutkan pada tahun 416 Masei atau sekitar tahun 338 Saka itu sebuah gunung api besar yang pada saat itu di dalam dokumen itu disebut sebagai gunung kapi itu mengalami letusan besar yang juga menghasilkan sebuah tsunami besar seperti peristiwa letusan tahun 1883 gunung kapi itu di dalam manuskrip Jawa kuno itu identik dengan gunung api Krakatau Purba atau gunung yang beberapa para peneliti menyebutnya sebagai protok Krakatau sebuah gunung api yang cukup besar ada seorang peneliti Belanda yaitu Virpik yang dua tahun setelah peristiwa 1883 dia melakukan survei sehingga dia mendokumentasikan banyak hal dan membuat catatan lapangan tentang itu diantaranya adalah yang berkaitan dengan banyaknya bungkah berukuran luar biasa besar yaitu bungkah-bungkah koral yang terlontarkan atau terbawa oleh gelombang tsunami Krakatau 1883 dan kemudian diendapkan di daerah tanpa Krakatau 1883 itu menghasilkan gelombang tsunami kurang lebih sekitar 30 meter tingginya kemudian melandap pesisir Banten dan juga pesisir Sumatera itu menghasilkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa manusia lebih dari 36 ribu bisa kita bayangkan dengan kondisi infrastruktur pada saat tersebut dan populasi pada saat tersebut itu menghasilkan kerusakan dan korban cukup banyak tentunya itu menggambarkan bahwa betapa dasyatnya efek dari letusan yang menghasilkan gelombang tsunami di pesisir Pulau Jawa tersebut kalau kita melihat kondisi saat ini bahwa di area Gunung Anak Krakatau itu ada 3 pulau besar itu Pulau Rakata, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang itu merupakan bagian pinggir dari Gunung Api Purba Gunung Krakatau Purba yang disebut sebagai Gunung Kapi sehingga di demikian berdasarkan rekonstruksi dimensinya adalah sebuah gunung api yang sangat besar bisa dikatakan juga sebagai Gunung Api Raksasa atau Giant Volcano 1883 itu memiliki gumbang tsunami jauh lebih tinggi 36 meter sehingga boleh jadi landaan ini juga jauh ke daratan dan dia juga membawa kemudian boulder ini ke daratan seperti tadi saya sebutkan di muka di sekitar Carita dan Anjer bouldernya bisa ketemu sampai 4 km lebih kalau misalnya 535 adalah sebuah peristiwa yang terjadi di Selat Sunda juga oleh Porto Krakatau maka kita berharap mendapatkan boulder yang jauh lebih jauh lagi di sisi Jawa kita sulit sekali menemukan bukti-bukti letusan itu dibandingkan dengan si Sumatera di Sumatera gampang sekali kemarin ada sedikit surprise ketika kita di sawah ya kita menggunakan bor mas gitu awalnya darawa kita bor dulu dan kita ketemu oh ini ada lapisan tsunami dan kemudian di atasnya ada lapisan kalau istilah teknis geologi adalah lano gitu ya dan kita temukan pasir tsunami dan juga kemudian abu gunung abinya gitu jadi kemungkinan itu yang kami duga sebagai endapan dari matrin atau hujan lumpur itu tadi gitu ya nah kemudian di situ di bongkah-bongkahnya itu kan kita juga perlu tahu gitu ini apakah bongkah ini dilontarkan oleh tsunami Krakato 1883 atau tsunami Krakato 535 atau tsunami yang lainnya lagi dan itu hanya kita bisa tentukan kalau kita bisa mengambil sampel dan kemudian menentukan umur menggunakan isotope tentunya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!